Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Papila Al-Hafis dengan NIM 2022 05 10 181 Saya berasal dari kelas D dan di kesempatan ini saya ingin memaparkan materi daslog yang bertema mengenal keberuntungan Oke, kita berasal ke slide berikutnya Mengapa bisa sukses? Apakah kita harus kerja keras? Atau memiliki orang dalam? Mari kita bahas Terkadang kita berpikir kok teman-teman saya bisa sukses duluan ya Padahal ya kita juga udah usaha keras gitu kan Mungkin juga kita pernah bingung sama diri kita sendiri Kok teman saya bisa berprestasi? Padahal ya kita juga udah usaha untuk mendapatkan berbagai hal Tapi kok ya gak dapet aja gitu kan Kenapa teman-teman? Karena hal itu kadang-kadang jadi bertanya-tanya kita sendiri Atau ya setiap manusia itu lahir dengan keberuntungan yang berbeda-beda Kok dia bisa dapet hal-hal yang manis Sementara kok saya ngega kan Nah disitu kita sudah berpikir akan hal ini Padahal kita juga udah usaha apa jangan-jangan emang keberuntungan itu gak mau berpihak sama kita kan Jadi di kehidupan ini semua manusia itu pasti mengejar sesuatu Biasanya sih mengejar sukses Tapi orang-orang sering gak tahu secara persis apa sih arti sukses itu Gimana cara ngedapatinnya Ditambah lagi nih kita tuh sering ngeliat sukses dari orang lain terus pas liat diri kita sendiri malah jadi frustasi gitu kan loh kenapa saya gini amat ya Tapi dibalik kesuksesan itu teman-teman banyak hal yang gak kita tahu kita cuma liat dari sisi luarnya aja berspekulasi bahwa dunia itu gak adil karena kita gak seberuntung orang lain buat bisa sukses nah di slide berikutnya kita itu kadang lupa bahwa ada kesiapan kalau gak siap yang gak akan jadi gitu kan untuk mendapatkan sebuah keberuntungan gitu nah jadi gini teman-teman ini juga pernah dibahas dalam filsuf stoic yang bernama Seneca nah ini di slide berikutnya yang bernama Seneca itu tadi ya tentunya ini familiar dalam tokoh filsufnya nah di stoic tadi atau stoicism mengatakan bahwa sebuah filosofi yang mengajarkan pengembangan dan pengendalian diri sehingga kesejahteraan etika dan moral itu bisa tercapai nah menurut Seneca ini yang namanya keberuntungan itu adalah saat dimana kesiapan ketemu dengan kesempatan ingatnya ini ya ini penting banget ini keberuntungan adalah kesiapan ketemu kesempatan gitu kan nah di slide berikutnya ini kita itu walaupun ada kesempatan tapi kita tidak mampu untuk mendapatkan mendapatkan kesempatan itu bakal musnah teman-teman jadi gini kalaupun kita kenal sama orang yang mungkin bisa ngasih kita kesempatan buat sukses gitu ya atau kita sebut orang dalam lah ya atau angel investor mungkin tapi kita tidak kelihatan seperti orang yang mampu atau kelihatan kayak orang yang sanggup gitu kan emang kita bakal dikasih kesempatan sama dia gitu dan sebaliknya kalaupun kita bisa kita sanggup kita mampu tapi kita gak pernah ketemu sama orang yang bakal ngasih kita kesempatan emang kita bakal sukses gitu dan emang sesimpel itu sebetulnya teman-teman kalau kita mau beruntung kita harus punya dua-duanya kita punya kesiapan dan punya kesempatan dan percaya atau enggak dua-duanya ini bisa banget diusahain jadi bahkan yang namanya keberuntungan ternyata itu bukan cuma kebetulan yang instan bedain kalau misalnya teman-teman sukses gara-gara menang undian dalam sekejap teman-teman bisa jadi kaya raya bisa beli ini beli itu tapi percaya deh itu gak bakal bisa bertahan lama statistik mengatakan bahwa ada orang yang menang loteri atau undian sebagian besar justru akan semakin jatuh hidupnya dalam hitungan bulan loh kenapa bisa gitu ya jadi alasannya karena kita gak siap ketika kita dapat sebuah kesempatan sebuah hadiah besar gitu ya tapi persiapannya gak batang kita jadi lupa buat menahan diri dan bahkan cenderung yang hidupnya boros gak tau cara ngatur uang gak tau uang itu harus diapain jadi ya gak ada perencanaan hidup yang tertata gitu karena gak bisa ngontrol jadi malah makin ambiar gitu hidupnya balik ke rumus awal tadi keberuntungan adalah kesiapan ketemu sama kesempatan jadi hal yang pertama kita lakukan buat mendapatkan keberuntungan itu dan kesuksesan adalah nah di slide ini ada dua gitu ya yang pertama adalah memantaskan diri kita mempersiapkan diri sendiri gitu memastikan diri kita siap dan layak ketika kesempatan itu datang atau bahasa jaman naunya ya itu tadi memantaskan diri mantasin diri buat apa biar pantas kalau nanti ada kesempatan buat bisa kita sukses gitu nah jadi hal pertama tadi adalah memantaskan diri kita mempersiapkan diri gitu kan nah hal yang kedua adalah kita itu harus meningkatin kesempatan kitanya dan ini ya cukup berhubungan sih sama poin yang pertama kesempatan itu bisa didapatin dengan cara kita eksplor perluas relasi jadi kalau udah meningkatin skill nih wah saya bisa sukses nih saya udah siap banget nih untuk sukses saya bisa namun kalau ada orang sekiranya gak ada orang yang buat mengajukan kesempatan itu ya sama aja sama aja bohong gitu kan nah kita harus kenalan sama orang baru komunitas baru lingkungan baru kenapa ya karena kesempatan adanya di luar sana gitu kalau kita nyarebahan di kamar doang ya kesempatannya datang dari mana gitu ya gak bakal datang dari mana mana dong gak ketemu sama orang yang baru ya pasti gak ada kesempatan baru gitu jadi kita harus aktif kalau misalkan nih lagi jualan kue kita kita udah siap nih udah tau gimana caranya bikin kue yang enak dengan harga yang pas ya kita harus tingkatin kesempatan usahanya dengan promosi yang baik tawarin kuenya ke orang yang kita kenal siapa tau lama-lama orang yang kita kenal ngasih tau ke teman-temannya dan tokonya bisa jadi terkenal kan tapi kalau semua udah teman-teman lakuin harus sadar teman-teman harus sadar bahwa semua itu harus diimbangi dengan kesabaran karena gak ada yang instan gitu masak mie instan aja butuh sekitar 3 menit kan nah artinya apa gak semuanya itu instan itu instan teman-teman meningkatkan keberuntungan itu gak mudah dan gak ada cara lain selain tadi yaitu mempersiapkan diri sebaik mungkin dan memperluas kesempatan atau mengeksplore diri nah buat teman-teman yang merasa hidupnya masih butuh keberuntungan menurut saya ya teman-teman teman-teman harus mulai dengan mempersiapkan diri dulu dengan lebih baik jadi ketika berhadapan dengan kesempatan yang menarik di masa yang akan mendatang teman-teman itu udah siap jadi saya harap video ini bermanfaat ya bagi teman-teman dan sekiranya bisa menyelesaikan permasalahan permasalahannya mengenai hal ini saya habis mahasiswa UMD yuk mulai siapin diri yuk terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati